Jawa Tengah Ayo Dolan Museum atau dalam bahasa Indonesia artinya ayo main ke museum. Salah satu museum yang dapat Anda kunjungi di kota Semarang adalah Museum Rongo Arsito atau yang merupakan museum terbesar di Jawa Tengah. Lalu ada apa saja di Museum Rongo Arsito ini? Langsung saja kita jelajahi. Museum Rongo Arsito diresmikan pada tanggal 5 Juli tahun 1989. Nama Museum Rongo Arsito diambil dari nama seorang pujangga Indonesia yakni Raden Ngabeyi Rongo Arsito. Sosok tersebut terkenal dengan karyanya di bidang filsafat dan kebudayaan yakni salah satu karyanya yang ternama adalah Serat Kalatida yang kini diukir menjadi pesan penyambut bagi pengunjung yang datang ke museum. Museum Rongo Arsito terdiri dari empat ruang utama yang menyimpan total lebih dari 59 ribu koleksi. Koleksi tersebut dibagi berdasarkan zamannya seperti pada dua ruangan pertama menyimpan koleksi zaman prasejarah batuan alam dan zaman peradaban manusia purba. Nah sebesar inilah kira-kira gajah purba Asia atau elevas yang hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Dan replika ini dibuat berdasarkan dengan penemuan fosil stegodon di situs pati ayam Kabupaten Kudus. Kalau dibandingkan dengan gajah yang hidup pada masa ini yang kira-kira besarnya seperti itu, ini artinya gajah purba besarnya empat kali lipat lebih besar dari gajah yang hidup pada masa saat ini. Wow besar banget. Menilih ke dalam dua ruangan selanjutnya, berbagai koleksi benda peninggalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia serta peninggalan sejarah masuknya ajaran Islam di Jawa Tengah pun tersimpan rapi di ruangan ini. Tidak hanya terdiri dari ruang pameran yang menyimpan berbagai koleksi, Museum Rongo Arsito juga semakin hidup dengan adanya ruang pertemuan yang kerap digunakan untuk berbagai aktivitas generasi muda dan komunitas. Kegiatan-kegiatan kita memang memfokuskan kepada para pelajar dan mahasiswa, diantaranya ada BBM, Belajar Bersama Museum. Itu pesertanya anak-anak pelajar SMK di kota Semarang yang kita kumpulkan untuk melihat koleksi-koleksi di museum dan berdiskusi mengenai permusiuman di Jawa Tengah. Itu salah satunya ada juga tulang museum, itu untuk kaum-kaum komunitas di Semarang yang ingin berkunjung ke museum, kita fasilitasi, kita fasilitasi kegiatan juga sarana dan prasarananya. Melalui berbagai gerakan tersebut, dinilai dapat memberi edukasi pada generasi muda atas nilai lebih. Dari mempelajari sejarah dan budaya melalui mengunjungi museum secara langsung dibanding mempelajarinya melalui gawai dan internet. Ya kalau datang di museum itu kita bisa lihat langsung, bisa lihat fosil-fosilnya langsung, nggak melalui HP atau melalui buku saja gitu. Jadi lebih menarik nggak bosan gitu ya? Ya, nggak bosan. Mereka akan punya inisiatif buat mengetahui budayanya sendiri gitu. Jadi generasi muda harusnya seperti itu ya? Harusnya tahu budaya sendiri sebelum mengetahui budaya negeri lain. Ini adalah gunungan yang biasanya digunakan sebagai pembuka dan juga penutup dalam pertunjukan wayang kulit. Simbol yang ada di dalam gunungan biasanya menceritakan tentang kehidupan alam raya semesta dan juga sejarahnya. Namun tidak hanya terpatri di dalam gunungan, sejarah juga seharusnya terpatri di hati anak bangsa. Dari Semarang, Yana Rahmadina, Triwibowo, Metro TV. Museum 3D selalu menarik untuk dijadikan tempat tujuan wisata, terutama bagi keluarga. Liputan selengkapnya akan saya hadirkan. Usai cedah berikut tetaplah di Warna-Warni Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.